Tradisi ketiga yang akan saya bawakan sebetulnya cukup unik karena apabila idul adha dirayakan dengan tradisi setelah sholat id, Kali ini tradisi di daerah Banyuwangi biasanya dilakukan menjelang idul adha artinya sebelum idul adha dirayakan. Bagaimana caranya? Kita akan membahas bagaimana masyarakat desa kemiren Kabupaten Gelagah di Banyuwangi mempersiapkan diri untuk menyambut idul adha. Bagi masyarakat desa tersebut idul adha adalah sesuatu marka masyarakat harus mempersiapkan diri baik fisik maupun mental untuk menyambut hari yang suci ini. Bagaimana caranya? Mereka melakukan acara menjemur kasur. Biasanya dilakukannya di depan rumah bukan di belakang rumah tapi di depan rumah. Artinya kalau kita melintas di desa kemiren di jalan menuju jalan utamanya di kiri dan kanan jalan biasanya terdapat banyak sekali jemuran kasur. Dan kasurnya adalah kasur dari kapuk dan warnanya sangat menarik kasur ini adalah kasur gembil namanya. Kasur ini sisi yang satu berwarna merah sisi yang satu lagi berwarna hitam. Warna tersebut adalah mempunyai nilai simbolik karena warna merah dan hitam adalah termasuk bagian dari tradisi Banyuwangi. Lalu bagaimana cara menjemurnya? Setelah dijemur biasanya dijemurnya pagi hari sampai sore. Dan sebelum sepanjang menjemur biasanya masyarakat juga memukul-mukul kasur tersebut. Agar semua yang berkaitan dengan baik itu debu maupun kotoran ikut terbawa angin. Saat dijemur. Dan masyarakat percaya bahwa tradisi menjemur kasur menjelang idul adha akan membawa keberuntungan pada masa idul adha atau sesudahnya. Sehingga masyarakat selalu melakukan tradisi ini setiap tahunnya. Dan mereka berharap bahwa dengan kasur yang bersih sama juga dengan hati yang bersih untuk menyambut peristiwa religius yaitu idul adha. Yang dimana masyarakat harus berkorban untuk masyarakat yang memerlukan. Nah inilah tradisi yang cukup unik yang agak berbeda dari tradisi yang lainnya. Namun kita semua sadar bahwa tradisi menjelang idul adha maupun menjelang perayaan hari-hari besar agama lainnya. Sangatlah terikat dengan tradisi lokal setiap daerah. Tentunya setiap daerah di Indonesia memiliki kehasan baik itu ditinjau dari makanan yang disajikan, tradisi yang dilakukan maupun hal-hal yang berkenaan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia. Fans budaya demikianlah tadi beragam tradisi menyambut dan memeriahkan idul adha di berbagai daerah. Tentu saja tiga tradisi yang sudah tadi dibahas tidak hanya terbatas pada tradisi tersebut. Di setiap daerah pasti ada tradisi lainnya. Nah bagaimana apakah fans budaya mulai tertarik lagi untuk menggali Indonesia secara lebih jauh lagi? Dan kita akan temukan mutiara tradisi yang tentu saja sangat berkaitan erat dengan kehidupan di daerah tersebut. Demikian sampai jumpa pada isu budaya selanjutnya. Salam budaya. Terima kasih telah menonton!